Terima kasih untuk kalian yang masih bergabung bersama kami di Market Review dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami punya beberapa informasi grafis terkait juga dengan topik pembahasan kita kali ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat penyaluran kredit perbankan di Agustus 2019 secara year on year. Di mana penyaluran kredit perbankan sampai dengan Agustus 2019 ini mencapai 5.489,6 triliun rupiah. Nah kalau kita bandingkan secara bulanan di Juli, pertumbuhannya mencapai 9,7 persen, sementara di Agustus pertumbuhannya mencapai 8,6 persen. Dan secara montumon ini terjadi perlambatan dari sisi persentase pertumbuhan kredit perbankan. Kita beralih ke grafis yang kedua, kita akan coba lihat pergerakan sekebuka acuan Bank Indonesia mulai dari Januari sampai dengan September ini di 2019. Di mana Januari sampai dengan Juni, Bank Indonesia tetap mempertahankan posisi sekebuka acuan jadi 6 persen, sementara di Juli turun menjadi 5,75 persen, Agustus di 5,50 persen, dan di September kembali terjadi mengalah penurunan di 5,25 persen. Dan tadipun juga sempat kita bahas, diproyeksikan dengan sisa beberapa bulan di 2019, Bank Indonesia masih berpeluang untuk kembali menurunkan sukebuka acuannya. Kita beralih ke grafis selanjutnya, dan tadipun juga sempat kita bahas skema kredit pembelian rumah di Indonesia, mulai dari Desember 2014 sampai dengan data Juni 2019. Di mana kredit tampaknya mendominasi sekitar 70 persen, di mana untuk di Desember 2014 di 72,2 persen, Desember 2015 sampai dengan Juni 2019, ini masih bertahan di atas 70 persen. Ini untuk 2019 sampai dengan Juni, ini mencapai 74,3 persen, dan masih ada potensi mengalami kenaikan sampai dengan sisa beberapa bulan di 2019. Tunai bertahap ini bergerak di 18, 16, 15, 16, dan 15 persen, sementara di Juni 2019 sudah mengalami kenaikan meskipun baru sampai Juni sudah mencapai di 19,1 persen ini. Sementara secara tunai, merupakan persentase yang paling kecil, di Desember 2014 di 9,0 persen, di Desember 2015 turun 7,4 persen, 6,9 persen di 2016, dan 6,6 persen sampai dengan Juni 2019. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat market share bank pembelian kredit perumahan terbesar, tadipun juga sedikit sempat kita singgung, di sana ada beberapa perbankan, BBTN, kemudian juga BBCA, BMRI, BBNI, dan juga BNGA. Sementara dari sisi persentase, mulai dari 2014 sampai dengan Juni 2019, BBTN memiliki market share terbesar, dan ini juga terkait dengan core dari bisnis dari BBTN. Kemudian diikuti oleh BBCA, BMRI, BBNI, dan terakhir ada BNGA, yang memiliki market share terkecil. Kita lanjutkan kembali berbincangan bersama dengan Bapak Krishna Dwi Nantarman, yang merupakan analis dari PT Pevindo, dan juga Ibu Hasnalia Hanifah, yang juga merupakan analis dari PT Pevindo. Pak Arman, Ibu Hasnalia, kita lanjutkan kembali. Saya balik lagi ke Pak Arman ini, dari sisi kompetisi, Pak. Tadi juga sudah kita sampaikan dari grafis, ada beberapa perbankan dan BBTN juga masih mendominasi sampai sejauh ini. Bagaimana kondisi para pemain di tengah kompetisi ketat yang dinamis sampai sejauh ini? Kami rasa pada saat ini rata-rata bank itu flight to quality ya. Jadi tidak hanya end consumer saja, yang flight to quality bank pun juga seperti itu. Jadinya mereka memandang bahwa sektor perumahan itu, pembiayaan perumahan adalah salah satu sektor yang cukup aman buat mereka. Karena kan untuk perumahan pertama itu, secara historis memang tiket NPL-nya cukup stabil, meskipun di tengah siklus yang volatile ya. Dan yang kedua, mungkin untuk pembiayaan perumahan pertama itu, mereka lihat bahwa stake-nya end user itu cukup tinggi ya. Jadinya sebisa mungkin memang end user itu tidak mau untuk tidak bayar gitu. Karena itu kan memang mereka tinggal di situ kan. Jadi kalau kami pandang sih, untuk beberapa bank yang bisa afford untuk bermain di sektor perumahan, memang sektor ini merupakan sektor yang sangat-sangat appealing ya. Sangat-sangat menarik buat mereka. Tapi ya balik, mereka itu bisa didukung oleh funding yang baik atau tidak juga gitu. Karena kan memang tidak semua funding itu bisa untuk menahan pembiayaan yang jangka panjang ya. Baik. Ibu Hasna yang cukup menarik adalah kalau kita bahas dari sisi kompetisi, ketika kita mau ambil rumah ini. Seperti Pak Krishna bilang tadi, ini rumah pertama. Kita pergi ke developer. Di developer itu sudah ada beberapa perbankan yang menawarkan. Misalnya dari satu bank menawarkan suku bunga segini, bank lain juga menawarkan. Ternyata suku bunganya lebih rendah. Artinya ini ada beragam. Ada yang tinggi, ada yang rendah dalam posisi pengambilan kredit. Bagaimana Pak Vindo melihat dari sisi persaingan dalam hal ini dalam peningkatan suku bunga posisi kredit ketika dari para konsumen ingin mengambil rumah? Sebenarnya untuk bank-bank sendiri bermain di pasarnya masing-masing ya. Seperti bank BTN memang fokusnya itu untuk pengadaan kelas menengah dan kebawah. Sementara untuk pemain besar lainnya seperti Mandiri dan BCA itu lebih fokus untuk gulungan menengah ke atas. Memang mereka ini lebih selektif ya dalam penyaluran KPR. Mereka lebih fokus untuk rumah tapak di area prime presidensial. Jadi memang jangka waktu menengah dan ke depan juga mereka akan masih fokus pada segmennya masing-masing ya. Sementara persaingan di segmen yang sama ketika segmen menengah ke atas tadi ada perbankan yang Anda sebutkan, ada BMRI dan BCA. Kan terkadang tidak sama itu untuk posisi dari suku bunga yang ditawarkan. Memang tergantung ini ya, kembali lagi ke appetite masing-masing bank untuk apakah sebenarnya faktornya itu tidak hanya bermain di ini ya, bermain di suku bunga. Memang mereka juga punya pasarnya masing-masing. Jadi memang tetap ini sih di pasarnya masing-masing ya. Perbankan BUMN dan swasta ini memberikan pengaruh juga tidak sih Pak Krishna? Ketika dari calon pembeli rumah ini mempertimbangkan untuk negasi keunggungannya? Sebenarnya kalau calon pembeli rumah yang independen ya, pertimbangannya itu cuma satu sih bisa bayar apa enggak gitu. Jadinya untuk pilihannya emang kalau sudah kita mau mengambil KPR itu sangat banyak ya. Entahkah apa itu fixed rate selama beberapa tahun nanti floating, apakah fixed rate terus, apakah nanti kalau kita kerja di perusahaan itu punya bank payroll yang memberikan program-program khusus. Jadi kalau untuk BUMN memang diuntungkan karena mereka mungkin sudah memiliki customer database yang cukup banyak ya, PNS, ASN kan banyak. Tapi sekubungannya dibandingkan dengan bank swasta biasanya BUMN lebih rendah tidak, walaupun itu selisihnya tidak terlalu besar begitu. Nah itu kan memang pada akhirnya ada program-program tertentu ya, kalau mereka bisa seperti skema potong gaji segala macam itu otomatis ada insentif sekubungan diberikan kepada end customer itu gitu. Kalau misalnya untuk bank-bank swasta mungkin mereka juga, bank swasta yang besar juga punya customer database yang besar juga. Seperti BCA kan memang mereka customer database yang cukup besar, mereka punya historical, punya rekening koran, sehingga juga dari sisi untuk pemberian suku bunga atau pemberian jadwal cicilannya itu bisa dicocokkan dengan masing-masing tingkat risiko dari customer itu sendiri gitu. Kalau dari sisi end customer ya pertimbangannya cuma satu sih bisa bayar atau nggak itu dan juga begitu kalau misalnya kita ingin beli ya emang pilihan bank sangat banyak, ada bank yang kita mau karena mungkin cost of fundnya mungkin bunganya itu rendah tapi bank itu nggak mau terima kita gitu. Bisa aja seperti itu, situasi otomatis kita pergi ke bank yang mau terima tapi masih memberikan penawaran yang favorable juga gitu ya. Jadi sebenarnya sih kalau di lapangan kayaknya kompetisinya cukup berjalan nih. Pak Krishna, Ibu Hasnah, kita lanjutkan kita dan jadwal terlebih dahulu. Dapak bersama-sama bersama kami, Mark Rivi akan segera kembali sesaat lagi.